Halo Sobat Tanyo, sebagai makhluk yang hidupi air, ikan memiliki beberapa jenis mulai dari ikan hias seperti ikan arowana dan ikan jupang, hingga ikan buas yang mematikan tentunya akan sangat mengerikan jika diperihara. Tidak hanya jenisnya saja yang beraneka macam, ukuran tubuh pun berbeda-beda satu dengan lainnya, mulai dengan ukuran kecil hingga ukuran besar. Ikan laut dalam biasanya sangat mematikan dan berbahaya, karena beberapa ikan juga memangsa manusia. Ngeri banget ya! Berikut kami sajikan 5 ikan paling berbahaya di dunia. Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya kamu untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar konten kreatornya rajin untuk upload informasi menarik bagi kita semua. Ikan pari pembunuh Sama dengan ikan hiu, ikan pari termasuk dalam ikan yang memiliki tulang rawan. Ikan ini juga terkenal memiliki satu hingga lebih sengatan yang berasal dari stringer. Stringer sendiri memiliki panjang mencapai 35 cm, dan pada bagian bawahnya terdapat dua tarik lengkap dengan pelanjar racunnya. Pada ikan pari dewasa, ukurannya bervariasi, mulai dari ukuran 5 cm dan 10 cm, hingga berukuran sangat besar dengan lebar 610 cm dan panjang 700 cm. Pada tahun 2015, di sungai Meklong, para ilmuwan berhasil menemukan ikan pari raksaksa yang berukuran terpanjang 4,3 meter dan lebaran 2,4 meter, serta berat yang berkisar 318 hingga 363 kg. Akhirnya, penemuan ikan pari raksaksa ini berhasil memitakan The Genest Book of Record dan ditetapkan sebagai ikan tawar terbesar di dunia. Paddlefish Ikan ini dianggap sebagai ikan primitif karena tidak banyak mengalami perubahan sejak pertama kali berevolusi. Ia diketahui tinggal di sungai yang berarus besar seperti lembah Mississippi. Paddlefish memiliki habitat yang beragam. Pada umumnya, ia mencari air yang dalam atau daerah rendah seperti bendungan air atau danau yang berasal dari sungai. Paddlefish merupakan ikan yang berumur panjang dan diketahui mengalami reproduksi yang lama. Pada paddlefish betina, baru akan bertelur ketika umur mereka mencapai 7 atau 10 tahun. Bahkan ada yang baru mulai bertelur ketika umurnya telah mencapai 16 atau 18 tahun. Sedangkan pada paddlefish jantan, baru mulai bertelur ketika umurnya mencapai 7 hingga 10 tahun. Paddlefish terbesar ditemukan dengan panjang 7 meter di China. Selain itu juga ditemukan di Amerika dengan panjang 1,5 meter dan berat lebih dari 27 kg. Paddlefish terbesar tercatat memiliki berat badan yang mencapai 65 kg. Taiman Taiman merupakan salah satu keluarga Salmon. Ia dikenal dengan nama Siberian Taiman dan Siberian Salmon. Ikan Taiman terkadang ditemukan berenang dari pesisir Pasifik Rusia menuju arah Uni Soviet dan Mongolia. Namun kini populisinya hanya berkembang di Rusia dan Mongolia. Umumnya ukuran Taiman ini adalah 2 meter dan berat 90 kg. Namun pernah ditemukan dengan berat 105 kg dan panjang 2,1 meter. Hal itu tercatat sebagai penemuan Taiman terbesar. Ternyata, ikan Taiman merupakan jenis ikan yang ramah terangkus dan ia bisa memangsa apapun. Mangsa utama Taiman adalah ikan. Meskipun pernah beberapa kali dilaporkan bahwa ikan ini telah memangsa bebek, serta memalai lain sebuah titikus untuk keluar. Bahkan yang lebih mengejutkan, pada ikan Taiman dewasa, tak segan-segan untuk memangsa dari spesiesnya yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari dirinya. Ikan Lele Raksaksa Ikan Lele ialah ikan yang banyak ditemukan di negara Indonesia. Ikan ini cukup terkenal di berbagai penjuru dunia karena ikan ini mempunyai bentuk yang unik dibandingkan ikan pada umumnya. Ikan Lele besar, apakah kamu pernah sesekali menemuinya? Kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan ikan lele rata-rata mempunyai bentuk yang kecil. Akan susah jika menemukan ikan lele raksaksa. Ikan Lele terbesar dapat kita temukan di sungai terpanjang dan terluas di Asia Tenggara. Atau lebih jelasnya, jenis ikan lele raksaksa hanya dapat ditemukan pada sungai Mekong. Sungainya memanjang di tiga negara Asia Tenggara. Ikan ini bisa kita temukan di sepanjang aliran sungai Mekong yang mempunyai kedalaman khusus. Dulunya pernah ditemukan ikan lele terbesar di negara Indonesia, di daerah Bogor, Jawa Barat. Yang mana ikan itu mampu mempunyai ukuran yang sangat luar biasa. Dan ikan lele itu adalah ikan lele terbesar di Indonesia nomor satu. Yaitu dengan berat mencapai 50 kg dan panjang mencapai 1,5 meter. Ikan Paus Pembunuh Ikan paus adalah spesies ikan yang paling ganas dan paling menyeramkan yang ada di lautan. Ikan paus pembunuh lebih dekat dengan lumba-lumba karena ukurannya sangat besar. Ikan ini dianggap ikan paus. Paus ini hidupnya bergerombol dengan memburu mangsanya. Selain anjing laut, yang dimangsa ternyata ada banyak jenis hewan laut yang jadi mangsanya, yaitu hewan yang memiliki ukuran besar. Dalam momen tertentu, paus ganas ini memburu mangsanya yaitu hiu putih yang juga tergolong hewan besar di lautan. Keganasannya, paus pembunuh ini terlihat dengan cara mereka memakan mangsanya, yaitu dengan cara mencabik-cabik untuk dimakan bersama kelompoknya. Walaupun ikan paus memiliki ukuran yang besar, ikan ini dapat melompat seperti ikan lumba-lumba pada biasanya, dalam sekali melompat mampu mencapai 10 meter. Itulah 5 ikan monster yang paling berbahaya di dunia. Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dari Tanyo ID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.